Bebannya sendiri kalau dihitung-hitung sudah sekitar 44 ton. Harusnya kendaraan itu hanya bisa memuat 15 ton. Jadi overloadnya itu 200%. Menyalai aturan kalau tetap dilakukan, itu kena pidana itu. Yang menyuruh siapa? Yang menyuruh ya juraganya, pemiliknya di sana. Wah, satu lagi, saudara-saudara. Salam! 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 Overdimensi, ini adalah suatu perbuatan yang memang sengada dilakukan untuk overload. Akhirnya yang terjadi apa? Truck itu tidak pada standar yang seharusnya. Nah, ketika dikemudikan, orang itu tidak ada kuasa untuk mengendalikan kendaraan itu. Karena tidak sesuai standarnya. Tahun lalu, sebuah kecelakaan fatal dan masal terjadi di tol Cipularang, kilometer 91, arah Jakarta. Apa ini? Dumpel keretana, kilometer 91. Benar-benar, benar. Mongdi. Tidak kita selalu berhati-hati di jalan, ha? Mataannya ini ya? Ya, mataannya. Wah, satu lagi, saudara-saudara. Satu lagi, saudara-saudara. Kecelakaan ini melibatkan 20 kendaraan. Di antaranya 7 truk, 2 bus, dan 11 kendaraan pribadi. Akibatnya, 8 orang tewas, 4 orang luka berat, dan 16 lainnya luka ringan. Penyebab kecelakaan ini dipastikan akibat kendaraan yang overdimensi dan overloading atau odol. Pada awal Maret lalu, sejumlah kementerian bersama kepolisian melakukan terobosan untuk menghabisi truk odol di jalanan. Langkah yang dilakukan adalah dengan melarang kendaraan obesitas masuk tol dari Tanjung Priuk, Jakarta hingga Bandung, Jawa Barat. Kendaraan yang melintas dan mencurigakan obesitas, diminta untuk ditimbang. Kalau umpama sama, kadang ada yang berat di sini, ada di sini, bagusnya sih rata. Ini sudah melebihi kalau ini. Kalau ini sudah melebihi? Lebih. Harusnya berapa, Pak? 10. Satu muatan, 10 ton? Satu eksel. Satu eksel, 10? Ini sudah 20 tadi. Oh, oke. Ini, makanya, Pak. Ini, ini. 10. Yang sana juga 10. Iya. Oke. Apakah ini melebihi muatan atau? Jelas. Melebihi muatan? Standarnya berapa tahun, Pak? 24 di kelas 1. 24 harusnya? Berarti ini dua kali lipat? Iya. Oke, ini yang ditindak nanti. Ini ditindak? Ini ditindaknya seperti apa, Pak? Ditilang terus kembali. Oh, oke. Ditilang terus dikembalikan ke mana ke tujuan? Ke asal. Kendaraan yang obesitas kemudian dipasang stiker pelanggaran. Dari Tanjung Priuk, kemudian Cikampek, sampai dengan Bandung, tidak ada lagi. Semua kendaraan, truk yang odol, tidak boleh lewat lagi. Salah satu kasus yang terungkap adalah kasus overdimensi yang tertangkap oleh tim Razia. Ini pelanggaran dimensi, karena semestinya sumbu 1, sumbu 2 itu hanya sebatas itu. Oke. Nah, ini ada penggeseran sumbu, sehingga ke belakang. Kenapa? Karena untuk memperpanjang bagian belakang atau ROH-nya. Sehingga ini digeser, lalu ada penyambungan sasisnya. Ini sudah termasuk modifikasi. Kemudian secara panjang, Pak, apakah ini overdimensi? Iya, jelas. Pasti akan panjang. Dengan merubah seperti ini, tujuannya untuk memperpanjang daripada dimensinya. Nah, ini yang mesti dipotong sebatas ini. Sebelah sini? Iya, sebatas ini. Jadi, bannya dimajuin, ininya dipotong? Nah, ini dipotong. Jadi sebatas ini. Dari sini ke atas itu, Pak? Semua potong, Pak? Iya, semuanya. Yang melakukan perubahan itu siapa? Karena karoserinya. Dia sudah menyalahi aturan, kok tetap dilakukan? Karoserinya mana? Itu kena bidana itu. Terus kemudian yang menyuruh siapa? Yang menyuruh ya juraganya, bosnya, pemiliknya di sana. Nah, satu tahun, denda 24 juta. Hanya demi mengeruk pundi-pundi uang, Pelaku usaha kerap kali mengabaikan aturan dan keselamatan. Korban pun berjatuhan akibat keserakahan.